Indonesia Negara keempat terbesar di dunia Dengan 250 juta penduduk Yang tersebar di lebih dari 13 ribu pulau Dari Sabang sampai Merauke Negara kepulauan terbesar di dunia ini Memiliki kekayaan dan keindahan alam yang beragam Bermacam-macam budaya yang mempesona Baik suku, etnis, dan agama Namun, persoalan masih banyak melanda bangsa Indonesia Kemiskinan, kekerasan terhadap anak Anak jalanan, narkoba, sulitnya akses pendidikan Kurangnya akses air bersih, dan minimnya lapangan pekerjaan Apakah situasi ini akan kita diamkan? Apakah kita apatis dengan fakta-fakta tersebut? Peduli atau acuh? Beraksi atau berdiam diri? Keputusan harus diambil Doa adalah aksi yang merupakan salah satu bentuk kepedulian Dan empati terhadap permasalahan bangsa ini Semua dapat berkontribusi Lembaga, komunitas, termasuk Anda Tujuan pembangunan yang berkelanjutan adalah Sebuah rencana aksi global Yang memberikan kesempatan baik bagi dunia Untuk membangun sebuah dunia yang adil dan sejahtera Tujuan-tujuan ini menetapkan target yang meliputi berbagai isu Termasuk kesehatan dan kesejahteraan Keadilan dan perdamaian Dan juga lingkungan hidup Warga negara harus mengetahui tentang tujuan-tujuan ini Jika mereka ingin memastikan pemimpin memenuhi janji mereka Pada bulan September tahun 2015 ini Akan berlangsung sindang umum PBB yang akan membahas tujuan-tujuan ini Komunitas Iman diundang untuk mengambil bagian Dalam program Doa Bagi Semua Bersama kita terlibat dalam doa selama 7 hari Dari tanggal 24 September sampai dengan 1 Oktober Untuk tujuan pembangunan berkelanjutan Kita mengajak 7 miliar penduduk dunia Untuk mengetahui tentang 17 tujuan dalam SDGs selama 7 hari Hal ini merupakan langkah awal Untuk memastikan pemerintah bertanggung jawab Dan memenuhi janji mereka Dan semua pihak purut berkontribusi untuk mewujudkannya Mari bersama kita mendukung gerakan Doa untuk semua